Anak-anak, udah siap belajar hari ini? Siap, guru! Udah nyiapin alat tulis? Udah kenceng suara radionya? Udah, guru! Yaudah, yuk kita mulai belajar di RRI! Asin! Ya, masih di 95.3 FM, produk RRI Semarang, Suara Kreativitas. Jam 10 pagi, lebih sedikit, lebihnya 10 menit sih. Tapi saatnya juga buat kita sahabat kreatif ya, untuk belajar bareng-bareng, di mana kita kan lagi dalam suasana atau masa pandemi gitu ya. Jadi, belajarnya di rumah aja lewat daring, ada beberapa sekolah yang menerapkan juga lewat aplikasi sekolahnya masing-masing. Nah, sekarang nih, RRI memberikan wadah juga bukan hanya didengarkan satu sekolah aja, tapi satu sekolah sama sekolah lain seluruh Indonesia atau luar mungkin ya, bisa mendengarkan pelajaran kita pagi hari ini ya. Dan, pastinya pagi hari ini sahabat kreatif kita akan belajar tentang bahasa Inggris, di mana bahasa Inggris itu adalah sudah menjadi bahasa internasional. Dan, penting banget untuk kita pelajari bersama. Dan, pagi hari ini spesial banget, kita sudah terhubung bersama guru dari SMP Negeri 19 Semarang, ada Ibu Triana Ratnawati SPD. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Mbak siapa ini tadi? Mbak Arisu, Ibu. Mbak Arisu. Good morning. Good morning, Mbak Arisu. How are you today? I'm very good. How about you, Ibu Triana? Okay, I'm great today. Hopefully, we all find here. Ibu Triana Ratnawati, pagi hari ini akan ngobrolin atau belajar bersama kelas 7 SMP ya, Ibu? Iya, kelas 7. Tentang topiknya adalah, Stating Habitual Action in Your Daily Life. Betul sekali. Okay, Ibu Triana Ratnawati sudah siap untuk memberikan pelajarannya pagi hari ini, Ibu? Insya Allah, siap. Yeah, the time is yours. Okay, thank you, Mbak Arisu, ya. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Okay, good morning, anybody, especially all my students. Semarang Junior High School. How are you today, guys? Hopefully, all of you are fine. and happy today. Okay, I'm Triana Ratnawati, but you can call me Memana. Ya, menurut saya biasanya manggilnya Memana. I'm an English teacher of SMP 19 Semarang, or 19 Junior High School. Do you know, what is it? SMP 19? Tahu di mana? Kita ada di Manjaran, West Semarang, of course. Okay, guys, first of all, I would like to say thanks to God, that always bless us. So, until now, we are in a good condition. And I would like to thanks to RRE too, ya. Terima kasih, RRE, ya. That has a brilliant program, give us an opportunity to learn more about English or other subjects, I think. Thank you, RRE. Terima kasih banyak. You're welcome, ma'am. Okay. Let's restart our program here. We hope that our program will run fluently. So, please, starting by saying Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Today, we would like to discuss about studying habitual action in your daily life. That is our topic today. Are you clear with the topic, guys? Of course, yes, yeah. Habitual action, habit. Habit is something that we do regularly with activities that we do again and again, maybe, ya. Bisa juga, ya, habit. Activities that we do from we get up in the morning until we go to bed in the night, ya. Itu kira-kira. Jadi, habit adalah, ya, tadi sesuatu yang kita lakukan regular, ya. Lakukan terus-menerus. Lakukan secara teratur, ya, kan. Yang kita lakukan secara teratur, berulang-ulang, again, again. Ya, ini, kemudian menjadilah kebiasaan, ya. Ini, apa kira-kira kebiasaan kita yang kita lakukan setiap hari? From we wake up in the morning until you go to bed in the night, misalnya. Mungkin ada yang bangun tidur langsung, kalau dilaku itu, bangun tidur, terus mandi, gitu ya, ya. Ada yang langsung mandi, ya. I wake up at 4 a.m., for example. And then, what activities? What next activities you do? Apa kemudian ada yang tolak, ya, mungkin. Nah, ini, sholat dulu, kemudian tidur lagi. Oh, ada juga yang langsung take the handphone, ya. And then, ya, yang banyak begitu, tapi bukan di sini, Mbak. Bukan murid-murid SMP di Kota Semarang, ya. SMP lain mungkin, ya. Yang begitu. Langsung chatting, gitu. Ambil, buka WhatsApp-nya. Nah, itu. Atau, langsung, habis sholat, tidur kembali, ya. Sleep again. Atau apa kebiasaannya, ya. Oh, langsung buka drakor. Ada limenho di situ. Ini, nah, itu ibu-ibu biasanya, ya. Enggak, ya. Nah, ini, apa namanya, itu adalah habit. Kebiasaan kita yang kita lakukan. So, how to studying? Bagaimana menyatakannya? Nah, awal. Habitual action. Bagaimana menyatakan kebiasaan kita dalam kehidupan sehari-hari tadi, dari mulai bangun sampai tidur lagi, ya. To learn more, ya, how to express or to state our habitual action, ya, please check out my song dialogue here. Ada tayangan, Mbak, yang untuk bisa, agar bisa, nanti, anak-anakku yang dimendengarkan RRI semua, atau yang lagi streaming di YouTube, ya, bisa, apa namanya, lebih mengenali lagi apa-apa saja yang menyatakan habitual action in our daily life, oke. Boleh saya tayangkan dulu? Oke. Sebentar, kamu cari dulu. Iya, sambil kita menunggu tayangan yang dipersiapkan oleh Mom Anna, sahabat kreatif, kamu masih boleh banget, ya, gabung di channel YouTube-nya kita di RRI Semarang. Dan boleh absen di situ, ya, murid-muridnya Mom Anna, ataupun kamu yang lagi dengerin dari SMP manapun, dari SMA, atau yang lainnya, ya, boleh. Sambil komen juga boleh tanya-tanya langsung sama Mom Anna. Sudah kelihatan? Sudah tampak? Sudah tampak. Ya, oke, ya, stating habitual action in your daily life, ya, for seven graders, khususnya untuk kelas tujuh, tapi tidak menutup pemungkinan. Kelas delapan, kelas sembilan, ya, ini mengulang kembali, terutama kelas sembilan untuk persiapan ujian, ya, ini bisa juga dipelajari kembali. Stating habitual action in your daily life, oke. Itu topik kita, kan. Kemudian, please pay attention to the following dialogue. Nah, the first dialogue is between Rangga and Cinta. Hi, Cinta. What do you do on Sunday? I have some activities every Sunday. Really? What activities do you usually do? I always make up my room. Then I help my mom to prepare our lunch. Sometimes we go to the market to buy some daily needs. What about you? Me, Sunday is my free day. I play games till noon. In the afternoon, I listen to my favorite music. Wow, how lazy you are, katanya, ya. Itu tadi Rangga and Cinta, ya. How about you? You got it, the point, guys. Mana, ya, kira-kira yang habitual action-nya. Ya, mari kita bersama-sama lihat di dialog pertama. I have some activities, ya. Bu Triana, mungkin bisa diulang lagi karena share-nya salah, nih, Bu. Apanya yang salah? Share-nya. Oh, share-nya salah? Oke, Bapak, betul. Kita hentikan dulu, ya. Ya. Kita hentikan dulu share-nya. Coba lagi. Tadi nggak kelihatan share-nya, Mbak? Belum? Tadi cuma ada gambarnya saja. Belum ada tulisannya, Kak? Belum ada tulisannya, Bu. Hmm, I see. Terus. Coba, ya. Sekarang ganti pakai yang lain. Ini. Ya. Kemudian, saya klik dulu, bagikan. Satu-satu ini. Waduh, ini tuh, ini kipayah, ya. Oke, Mbak. Sekarang, ya. Ini bagaimana? Sudah kelihatan, belum? Masih belum, Ibu? Masih belum? Masih belum. Belum kelihatan tulisannya juga? Sudah, sudah. Kita sudah mendapatkan tulisannya, Ibu. Ya, bisa dimengerti. Sekarang, kita lihat di dialog satu kembali, ya, berarti. So, guys, please, I will repeat once again. Dialog one. Please pay attention to the dialogue one between Ranga and Cinta. Wow. Hi, Cinta. What do you do on Sunday? I have some activities every Sunday, every Sunday. Really? What activities do you usually do? I always make up my room. And I help my mom to prepare our lunch. Sometimes we go to the market to buy some dialect's need. What about you? Ranga said, Me? Sunday is my free day. So, I play games till noon. In the afternoon, I listen to my favorite music. Wow. How lazy you are, kata Cinta, ya. Nah, ini. Apa tadi dialect activities-nya yang ada? Nah, bagaimana dengan Cinta, dialect activities-nya setiap? Setiap, atau dikatakan every Sunday, ya. The activities of Cinta every Sunday. Cinta, ya, always mix up their, his room, her room, I'm sorry. Then, Cinta also helps her mom to prepare the lunch. And, sometimes, Cinta and her mom go to the market to buy some daily needs every Sunday. Ini, nah, ini termasuk habitual action. Kegiatan yang dilakukan secara regularly, ya. Tadi, atau terus-menerus berulang-ulang. Nah, bagaimana dengan Ranga? Oh, ternyata ini mungkin Sunday, kata Ranga, Sun is my free day. Wah, aku bebas kalau minggu. I play games till noon. Wah, main game terus, ya. Ini, mudah-mudahan tadi saya katakan bukan muridku. Ini, ini murid yang di lain dunia, gitu. I play games till noon. And, in the afternoon, I listen to my favorite music. I listen to my favorite music every afternoon. Nah, ini juga habitual action, ya. I listen to my music every afternoon. I play games, ya. Ini, every Sunday, et cetera. Nah, how about you guys? You got the point? Sudah kira-kira ada bayangan apa ya? Kebiasaan yang ini? Pay attention to the sentence. Kalimatnya diperhatikan baik-baik. Mengungkapkannya. Bagaimana caranya mengungkapkan, ya, ini. Nah, kemudian, kalau ini sudah kalian dapatkan, sudah ada gambarannya. Mungkin di nomor dua. Dialog yang kedua ada juga. Nah, please look at the second dialogue. Between David and Andra. Hai, Andra. Why do you look pale? Kenapa kelihatan pucat? Hai, ya. I'm very sleepy. Nah, oh, ngantuk, ya. What time do you go to bed? As usual, I go to bed at 10 p.m. Nah, ini, this is also habitual action that Andra's do. I go to bed at 10 p.m. Andra goes to bed at 10 p.m. And what time do you wake up every morning? Every morning, I wake up at 4.30 p.m. Every morning, I wake up at 4.30 p.m. Because I want to have physical exercises. Nah, kalau kita lihat, ya, tadi di dialog kedua juga, ini, ada habitual action-nya yang mana? Stating habitual action-nya yang mana? Maka, I go to bed at 10. Biasanya tidurnya jam 10 p.m. Bagaimana dengan bangunnya every morning? Every morning, I wake up at 4.30 p.m. Oke, guys. Can you get the point? Sudah dapat kira-kira ada bayangannya Bisa membuatkan, bisa stating your habitual action And your daily life Kira-kira saya bangun pagi terus apa ya? Bagaimana mengekspresinya ke dalam bahasa Inggris ya? Nah, ini nanti yang akan kita belajar bersama Tapi sebelumnya ada So, you must pay attention to the third dialogue Dialogue ketiga masih dalam habitual action Itu Lely dan Santi Ada Lely dan Santi Itu di situ Kalian dengarkan baik-baik dialognya Lely said Do you like to play music instrument, Santi? Yes I like to play guitar I always play it in my spare time What about you? I like to play piano I take your course once a week Really? Every Saturday afternoon My father takes me to the course Wow, it's very fun Nah, dialog ketiga Ini My students, please The third dialogue between Lely dan Santi Ini juga ada tadi beberapa yang stating habitual action-nya Lely dan Santi Di mana dia play the music instrument Kalau Santi tadi play guitar Ya, ini In her spare time Nah, sedangkan Santi ya yang play guitar Sedangkan Lely play piano Bahkan dia take piano course Once a week Lely takes piano course once a week Once a week Satu kali seminggu Routine regularly Dia kursus piano Atau les piano Begitu ya, dikatakan And Every Saturday afternoon Setiap Sabtu sore Lely's father My father takes me to the course So, diantar orang tuanya Takes me My father takes me to the course Nah, ini Ini tadi Termasuk static habitual action-nya Nah, ini contoh-contoh Ya Pernyataan yang menyatakan kebiasaan kita Perhatikan baik-baik Di situ tadi ada beberapa Time signal yang diberikan Yang menyatakan dia itu habitual Yang habit Ya, selalu atau kebiasaannya Nah, once a week Every afternoon Every Saturday afternoon Nah, in my spare time Setiap ada waktu luang Saya main gitar Tadi dikatakan Nah, itu adalah Bentuk-bentuk Atau contoh-contoh Kalimat Ya, ini Stating habitual action Nah, kemudian Perhatikan baik-baik tadi Karena Ada Time signal Ya, ada Keterangan-keterangan waktu Yang menyatakan Dilakukan secara Teratur Atau terus-menerus Yang pertama Jadi di Shanti Ada Shanti always play Ya Guitar in Her spare time Nah, ini berarti Kapan Waktunya Oh, selalu Ya, selalu pada Waktu luang Kemudian Ada juga Lely mengatakan I take piano Piano course Once a week Keterangan waktunya Ada once a week Teratur dilakukan Sekali dalam seminggu Maka Dia les piano Maka Ini juga Kebiasaan Menjadi kebiasaannya Sama tadi Ya, diperhatikan juga My father takes me To the course Every Saturday afternoon Setiap Sabtu sore Ayahnya mengantarkan Ketempat kursusnya Ini juga Kebiasaan-kebiasaan Yang mereka lakukan Nah, ini Kalau kita lihat Betul-betul Ini Bentuk kalimatnya Nanti kita akan Pelajari berikutnya Nah, satu hal lagi Ini contoh Ya, ini agak berbeda Karena ini contoh Yang keempat Adalah contoh Menyatakan Hal yang Fact Ya, ini Something fact Sesuatu yang Faktanya Coba dialog 4 Lely and Santi Please listen carefully Do you know That every country Have a capital city Santi Yeah, you are right Yeah, you are right And as we know That our country Has a capital city Too I see Jakarta Is the capital city Of Indonesia Right Yeah And Tokyo Is the capital city Of Japan Nah, ini Ini menyatakan Fact Nah, ini juga Menyatakan fakta Yang ada Bahwa Jakarta Adalah Ibu kota Kita Indonesia Dan semua Negara Pasti punya Ibu kota Tadi ya Nah, dari 4 dialog Tadi yang kita Sudah Buka Ya, saya yakin Anak-anakku Terutama yang Kelas 7 ya Ini Tapi tidak menutup Pemungkinan Untuk yang 8 grader And 9 grader Ya, 9 grader Ini untuk Latihan kalian Ya, sambil Mengingat kembali Ya, ini Nah, ya Kalimat-kalimat ini Memakai Di habitual sentence Habitual action ini Memakai bentuk Yang namanya Present tense Simple present Simple present tense Gitu Ya Mbak Aris Iya Mom Eh, nah kita Akan jenak ya Mom Boleh Ya Terima kasih Nanti kita Nanti kita lanjutkan lagi Tentang Habitual action In your day Ya, oke Thank you Ya Salamat kreatif Thank you banget Tadi beberapa Sudah masuk juga Banyak yang absen juga Di channel youtube RRI Semarang Jangan lupa juga Kamu bisa langsung buka RRI Semarang Kita sedang live Ya, kamu bisa subscribe Kemudian juga Di like Di komen Dan jangan lupa Aktifin tombol loncengnya Dan kamu juga boleh banget Dengerin di RRI Playgo Ya, atau 95,3 FM Produk RRI Semarang Dan boleh juga Untuk Follow instagramnya Pro2 At Pro2smg Pro Duanya pakai angka SMG Kita akan lanjutkan lagi Tentang pelajaran kita Pada pagi hari ini Yaitu tentang English Yaitu Stating Habitual Action In Your Daily Life We'll be back After Write This Sahabat kreatif Tetap disini Di Pro2 RRI Semarang Ini apa sih jawabannya Kok soalnya susah banget deh Kenapa sih Kenapa-kenapa Dari tadi Nanya-nanya Luang melu jadi orang Ini nih tugas sekolah kita Kok susah banget sih Ngerjainya Kayaknya kita harus ketemu langsung deh Sama gurunya Hmm Hari ini mau ketemu langsung Ini kan lagi masa pandemi Nggak boleh tau Jadi orang itu yang Buang yang solutip Kata putih juga gitu loh Nih Dengerin aja radio Ada acara belajar di RRI Hmm Disitu kita bisa loh Belajar bareng Dan juga sekaligus Tanya-tanya tentang pelajarannya Tapi kan aku nggak punya radio Nggak punya radio Santai aja Punya HP kan Download aja RRI Playgo Terus disitu kita bisa pilih Yang kita mau dengerin Canggih kan? Belajar di RRI Asyik Proto FM Suara kreativitas Suara kreativitas Terus disitu kita bisa Terus disitu kita Kan Terima kasih. 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 My father. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Nah, I get up. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. terima kasih. My father. Terima kasih. 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 Masuk enggak Mbak Aris? Gak apa-apa, tokenya mau belajar bahasa Inggris Bu Oke, kita lanjutkan sayang The verb sentence number 1 and 2 Uses S atau ES Di dalam verbnya yang dimaksud It is because the subject of the sentence Is the third singular person Atau third person singular Orang ketiga tunggal Apa itu orang ketiga tunggal? Yang tunggal saja, single Single kan si G, tunggal He see it Atau yang bentuk tunggal Contohnya misalnya Rani Misalnya Mbak Aris Tadi itu satu orang Maka harus ditambah S My father Tadi harus hanya satu My father So goes to work Kalau saya yang pergi Saya kan satu orang Tapi istimewa Jadi gak usah pakai S I go to work Nah ini by car Itu kalau saya Atau misalnya mereka Perginya naik mobil So they go or goes They go Good Nah saya rasa mesti pinter ya They go to work by car Nah kemudian tadi contoh yang selanjutnya The verb in sentence number 3 Tadi dicontohkan I Contoh di nomor 3 Contoh nomor 3 apa ya I get up at 5 Every day I get up Get up saja Gak pakai gets up Kenapa? Karena I Tapi kalau itu my father Kira-kira gimana? My father gets up Atau my father get up Without S Or with S Without ya Tentunya gak pakai S Karena saya Tapi kalau sudah my father So you must adding You must add S Before verb Nah ini setelah Sorry-sorry After verb maksudnya Setelah verb tambah S gitu ya Kenapa S atau ES ya nanti ya Kalau go itu karena diakhiri dengan vokal Maka harus tambahnya S Goes Etc It is because the subject of the sentence Is not that person singular ya Kemudian ada B Jakarta is The capital is The capital Nah tadi Yang keempat tadi Pakai B tadi ya Ini menggantikan verbnya Karena anak-anak punya verb Maka harus pakai B Kalau kalimat bahasa Inggris Ya ini Mungkin kalau kalimat bahasa Inggris Malah bahasa Indonesia gak apa-apa Ya ini Saya Seorang guru Tadi atau saya murid I am a student Nah ini harus pakai M Saya murid I student around Kalimat gitu ya Harus pakai tambahkan To be nabi nya M is R Itu punya Simple present tadi Nanti ada lagi Kalau kalian sudah di kelas 8 Ya Atau di akhir Nanti akan dikenalkan B yang lain Sementara Ada M is R Seven graders ya Ini untuk yang Sudah besar-besar Sudah tahu itu Ada words Ada word ya kan Nah tapi Ini kita pakai B Jakarta is the capital City of Indonesia I am an English teacher Nah ini Mbak Arista is Ya ini pakainya is ya Broadcaster ya ini Kemudian ada lagi Kita bahagia tadi We are happy ya ini Seperti itu contohnya Oke Mudah-mudahan sudah didapat poinnya Nah ini adalah contoh tadi Yang terjadi Atau permanen ya The sun rises from the east Mana verbnya Oke Ada subjeknya The sun The sun Matahari seperti digambar Kalau kalian kelihatan Kalau yang hanya mendengarkan Tidak kelihatan Maka bayangkan saja Ada matahari bersinar terang Pagi hari ya The sun rises from the east Nah kata kerjanya adalah Rise Karena sunnya cuma satu Maka ya Only one in the world So rises From the east Nah ini Kemudian The sun sets Oh gambar berikutnya Ini ada gambar Lagi Wah bagusnya ya Ini sunset In the west Sun sets Ya tentunya Ini Matahari Tenggelam Set Nah ini juga harus pakai S Mengapa ya Karena sunnya hanya satu tadi Terus Alice is a girl Contoh berikutnya Mana coba Apakah pakai verb Apakah infinitif No Nah tapi pakai apa P Alice is a girl Maka pakai S Ini juga kenyataan The leaves are green Ini juga tidak ada verbnya Maka pakai R The sky is blue The sky is blue The moon appears at night Ada kata kerjanya Ada Ada appears di situ Nah ini maka Ya tampak di malam hari Nah kelihatan di malam hari Maka disini memakai kata kerja Kata kerjanya pakai S O pakai Karena di the moonnya Only one Oke guys I think You are clear here Now kita lanjut Let's continue Another Ini ya Wah ini Ini sekarang Ada latihan-latihannya Ya ini ada contoh-contoh yang banyak Apakah ini habitual sentence-nya yang mana I read novel in my spare time Mana subjeknya Oke Subjeknya I pastinya Readnya Ini adalah verbnya Pakai S tidak Tidak Kenapa Karena I tadi istimewa Tidak pakai S Walaupun tunggal Ya Novel in my spare time Keterangan waktu mungkin ada Ada spare time-nya Nah yang setiap waktu luang The next I always get up early Ah ini Apa kata kerjanya ada get up Nah get up Juga Ini lagi ya Ada always disitu yang pasti Always ini adalah selalu Maka ini juga Signal time ya Yang ada Selalu dilakukannya berulang-ulang Oke the next Farisa Play soccer Twice a month Twice a month Wah dua kali Dua kali satu bulan Sepuluh bulan hanya dua kali dia bermain Sepak bolanya ya Karena pandemi Jarang-jarang aja gitu Place-nya Kenapa place-nya pakai S Kata kerjanya Oh karena Farisa Only One Hanya satu Farisa ini Singular Nah ini Kemudian The next sentence Every morning My parents Like sandwich For breakfast Kira-kira Kira-kira Kata kerjanya like Is it Correct Betul atau salah ya My parents Orang tua kita Berapa Ada dua Kan ayah ibu Ya kan ayah ibu ya Mama Papa gitu ya Para the students Plural so without S Okay clear We clean our room Every afternoon The chef Safe talk Sabtu Prepares Many dishes before dinner The next They always come on time To the meeting Come-nya Pakai tidak Enggak Mengapa Karena subjeknya They They is plural to Mereka Mereka Ya ini Datangnya tepat waktu Nah ini guys Ini tadi Contoh-contoh Dan masing-masing Ada mempunyai Time signal Yang mana ya Kapan ya Dilakukannya Ini Ada always Ada twice a month Ada every morning Nah Apa saja kira-kira Time signal Yang akan kita Bisa kita pakai To stating habitual action Nah Berikut ada contohnya Time signal Or Tanda waktu Dalam present Itu ada dua bentuk Ada yang namanya Ethope of time saja Semua karena ini berulang Every Setiap Every year Setiap tahun Every month Setiap bulan At seven Every day Ya Setiap hari Every morning Every afternoon Every night Etc Nah itu semua yang pakai every Karena itu berarti setiap-setiap Nah Itu akan bisa boleh dipakai Kemudian lagi Ada bisa juga yang twice a day Yeah How often do you Brush your teeth Ya Kosok kiki berapa kali Oh many times Mungkin ya Banyak waktu ya Kalau Think about How often do you think about a day Sehari berapa kali Oh hanya dua kali Twice a day Dua kali sehari Nah ini Apa namanya Ini adalah Tapi dua kali sehari rutin Dua kali sehari ya Pagi sore misalnya Nah ini Nah so Here We call Adverb of time Ya ini Biasanya bisa diletakkan di awal Atau di belakangnya Contoh tadi I get up at five In the morning Atau I get up at five Every day Or you can Use every day Keterangan waktunya tadi Time signalnya Boleh di depan Every day I get up at five Nah itu Sama ya Boleh di depan Boleh di belakang Biasanya begitu Oke Nah satu lagi Ada adverb Ada time signal yang satu Ya ini yang tidak tentu Adverb of frequency Ya Walaupun selalu dilakukan Tadi ada beberapa Ada yang seldom Sering Tadi yang dicontohkan Always ya I always get up Nah alwaysnya ini Selalu Ini juga rutin kan Sometimes Nah ini Kemudian ada As a rule Often Ya Ever Nowadays Frequently Normally Commonly Generally Ini banyak lagi Usually Biasanya Dan lain sebagainya Ini namanya Adverb of frequency Boleh juga dipakai Dalam stating Habitual action Nah Biasanya Hanya letaknya yang beda Kalau tadi Yang adverb Yang pertama kita pelajari Ada every day Every night Once a week Twice a day For example Bisa diletakkan Di depan Atau di In the beginning Of the sentence Or in the last sentence But Here At form of frequency You must put it Diletakkannya adalah Sebelum kata kerja Atau Kalau adanya To be Maka Sesudah to be Contoh Tadi dikatakan Pakai always Ya Nah Bisa kita lihat Contohnya yang pakai always I always get up early I always get up Sebelum kata kerja Maka Tidak di akhir Nah Beda dengan twice a month Barisa play soccer twice a month Tadi di belakang Atau boleh di depan Every morning My parents like sandwich Ya Ini tapi tidak lasing Kalau Always my parents gitu ya Maka disini Kalau mau pakai always My parents always like sandwich For breakfast Sebelum verbnya You get it guys Nah Ini adalah Time signalnya Nah Ini tadi Ada adverb of time And adverb of frequency Ya Ini Keterangan waktunya Yang bisa dipakai Dalam presenten Ya Dalam presenten Nah Contohnya yang be Bagaimana Yang misalnya Pakai to be Ya Pakai misalnya always Maka tadi Diletakkan sesudah to be I am Always happy Nah alwaysnya disitu Ya Kalau di kata kerja Maka sebelum kata kerja Tapi kalau tidak ada kata kerja Kan tadi diganti apa Kalau tidak punya kata kerja Kan diganti be Maka Disitu diletakkan setelah to be Nah ini Contoh lagi Misalnya Mbak Aris Mbak Aris Ya ini Selalu Ceria Mbak Aris Ya ini Is always Is always Terus ya Is always Ya Setelah is maka Is always cheerful Nah ini Nah ini boleh dipakainya setelah to be Atau mau oven sering Ya ini Atau yang lain Oke guys Sampai disini Kira-kira Sudah ada gambaran ya Untuk Time signalnya ya Yang bisa dipakai Untuk Apa namanya Present Nah berikut ini Nah ini juga sama Nah ini Mana toh Adverbnya yang pakai Apa namanya Yang pakai Adverb atau pakai Adverb of time Atau Adverb frequency Contoh satu I take about twice a day Nah ini akan cepat sedikit Subjectnya I disitu Ada take about Verbnya Verb satu Kenapa ini take Nggak take about Tadi Ulangi ya Berkali-kali dilakukan Latihan terus Nanti lama-lama Mesti sudah Di luar kepala Maka ada twice a day Dua kali seharinya Adverb Sub Time Nah ini The second example We wake up early In the morning In the morning Anggir pagi Terangannya Maka disitu We We juga Tidak It is not Third person singular So Nggak usah perlu S Tidak pakai Wakes up Tapi coba Misalnya disini Yang mandi Rudy Rudy mandi Dua kali sehari Maka Rudy Take or takes about Iya Rudy takes about Twice a day We wake up early In the morning Rani Bangunnya Pagi-pagi Maka disini Rani Wakes up early In the morning Iya kan Harus pakai S disitu And then Nah ini perhatikan In the morning Twice a day Tadi di belakang ya Time signalnya Coba contoh ketiga Ada di depan Every Friday It's okay Boleh Time-nya di depan Every Friday The Muslim Go to the mosque Nah ini Atau once a week Ini ya Boleh dikatakan Seminggu sekali Tiap hari Jumat Every Friday Nah ini The Muslim Go to the mosque Oke Oh sorry Adi sometimes Studies until late of night Oh Adi Kadang-kadang Tadi sometimes Kalau belum hafal Ya nanti Apa aja yang bisa dipakai Ya Boleh tadi sudah disiapkan Catatannya Sudah bu guru Di awal ya Nah itu Boleh disatat ya Kalau enggak nanti minta Dikirimi mana File-nya ya Ini ada Adi sometimes Studies until late of night Adi Kadang-kadang Belajar Sampai larut malam Nah apa Adi Frekuensinya Ada sometimes Jadi diletakkan Sebelum verb-nya Nah perhatikan Verb-nya baik-baik Itu juga verb Infinitive Tapi pakai S Mengapa Because Adi Is a singular person Satu orang tadi Oke My father often Gives me 10,000 Pocket money Adi Oh ya Ini sering Beri 10,000 Saksa ini 10,000 Pakai tante ya Nah oke Ini contoh-contoh Jadi Terakhir nih Mom Anna Mungkin Sedikit Selamat Tentang Pelajaran kita Pagi hari ini Seperti apa nih Oh enggak Selamat Kelantiannya ya Waduh Oke Ini Oke Guys Mungkin Karena Waktunya Ini ada We have The conclusion Mungkin Kira-kira Apa namanya Kesimpulannya Begitu ya Bahwa Stating habitual Action Is how To express How to state Our What we do Regularly To say What Our activities From We get up Until we Go to bed At night And then habitual Sentence Using sample Present Tadi sample Present With Infinitive Atau verb One Using verb One Or If There isn't Verb So You must Use Be In present Apa B-nya Tadi M Is R Jadi Tadi Mengekspresikannya Itu Min-nya Dari Habit-nya Kemudian Kalau Mau Maka Habitual Sentence To express Your habitual Your habitual Using Simple Present Kemudian Use Verb One Harus Diingat Kalau Memakai Verb Satu Harus Diingat Subject Ya Please Pay attention To the Subject Apakah Subject Third Person Singular Or Not Third Person Singular You Must Add S Before The Verb Is it S Or Es K Itu Kira-kira Atau Use B B-nya Tadi Jangan Lupa B-nya Itu MSR Yang Dipakai Begitu Oke Thank you So much For the Clear Explanation Mom Anna Oh my Contoh Ya Berarti Aku udah Belajar Pagi hari ini I am Broadcaster Gitu ya Mom Anna Iya Thank you Thank you Have a good day Miss Anna Oh iya Aku boleh Pamitan Ke Anak-anakku Boleh Oh iya Oke guys Oh iya Belum Belum Dihentikan Tantikan dulu Ya mbak Aku Share Aku Oke Oke The students Or Everyone Today Ya Thank you For your attention Ya We have To learn together Here In RRE Thank you RRE Terima kasih Thank you For the For Everyone Who joined With us Today And Forgive me For the Mistakes Ya Maaf Maaf Gitu Obey Please Obey The Health Protocol Of course Ya Stay healthy And Be happy Mbak Aris Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ya Our students Do the best To be the best Ya Thank you You're welcome Thank you Momena For the clear explanation For today's Presentation Dan thank you juga Buat sahabat kreatif Yang sudah pada gabung Pada join Di Youtube channelnya RRE RRE Sumarang Sudah banyak juga Yang ngechat Live chatnya kita Sudah pada absen Ya Pelajari terus Bahasa Inggris Karena Akan banyak gunanya Untuk ke depan Ya Dan kita tutup Kebersamaan kita Di pagi hari ini Jangan lupa juga Di subscribe Di comment Di like Dan juga Di aktifin Tombol loncengnya Aku Arisa Sign out Good morning And see you On the next episode Bye 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 Kelas selesai Sampai ketemu Di kelas berikutnya ya Kamu Lagi dengerin Pro 2 FM Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton